Kalau siang hari, pagi sampai malam itu kibo emang selalunya seperti itu, paling sampai jam tujuhan lah, jam tujuh, jam lapan oke, jam kesananya kibo gak bisa diganggu udah. Kalau untuk pagi, memang kibo pagi ke pantai sampai malam, jam lapan, jam tujuh itu. Yang banyak kreator pangandaran di tiktok juga ada tuh yang suka live seputaran pangandaran, iya. Mau ayar-ayar kibo, mau pagi, pagi juga sehat selalu ya, sehat juga. Ini aku rese sama ini nih, dari tadi masuk ke siapa? Masuk ke kreator firmando juga kayak gini, gak usah kayak gitu. Kamu tuh iklan, mau manggung di sini ya. Tete Siti, Tete suka ngambil kamar yang family room, oke, kalau untuk itu boleh juga. Nah, untuk semuanya yang masuk, tolong yang baik-baik saja ya, kibo paling gak suka ada yang aneh-aneh, yang nyeleneh, kita bercanda-bercanda aja. Gak usah yang neko-neko, ini live-an kibo seorang-orang yang baik aja udah, kibo udah hapus itu yang akhila salem apa dia. Itu ganggu, kibo perhatiin beberapa kreator pangandaran diganggu sama dia, dia kayak iklan gitu. Ada kadayat maaf untuk pengunjung. Kalau pengunjung ini mungkin di sini, Pak, malam di sini ramai gak, Pak? Malam sepi. Malam sepi ya? Hanya sepanjang jalanan. Iya, soalnya batasan renang itu sampai jam 5. Pantainya sepi, sampai maghrib lah. Iya. Gang, yang nongkong juga gak ada, buat di sini, di sini jalur dilarang berjualan malam hari. Oh, sekarang itu kayak gitu ya? Nah, memang dilarang. Pokoknya batasan renang aja jam 5, paling bantar-bantar jam habis maghrib lah. Udah sepi, udah mulai sepi. Jadi kalau mau nongkrong tuh pagi sampai sore saja. Oleh pemerintah diarahkan kalau nongkrong malam, bersama, gak mau turis. Kak Tung, sama itu ke Firmando ada, itu aneh-aneh. Iya, mungkin kalau Firmando orangnya lebih santai. Kalau kibo gak mau, kibo pilihan pingin orang-orang baik yang terpilih aja yang masuk di live kibo. Jangan yang aneh-aneh. Kayak kemarin yang kasar kibo gak masuk. Gak mau baca, kibo langsung hapus. Ya. Pokoknya yang kibo gak hapus, yang kibo amanin itu terpilih orang baik menurut kibo ya. Udah, gak usah repot-repot. Ibu Dewi aman selalu oke. Oke kibo aman selalu apa-apa ngandaran. Kibo itu cowok ya beneran. Ibu Dewi ini baru masuk juga ya. Ya pokoknya komennya yang baik-baik, gak usah yang aneh-aneh ya. Kemarin lagi kita lagi santai kasih info, ada yang bilang anjing lah itu. Nah yang kayak gitu kibo gak masuk. Kibo langsung keluarin, kibo langsung block. Jadi orang yang bijak, yang live itu banyak yang nonton, lebih baik kalian berteman. Udah, gak usah neko-neko jadi orang itu. Berteman itu lebih enak. Yang tadinya gak kenal, contoh kayak kibo sama ibu Herni. Hari ini kibo kenal, udah nyaman, udah tau baik, yaudah kita nyaman di sini. Gak usah neko-neko yang kayak gitu kibo keluarin. Ya, tadi pagi tuh di Firmando ada juga, dia ganggu. Salam buat keluarganya Pak O'ok juga ya. Mudah-mudahan pada nonton live-nya kibo. Salam juga dari kibo semuanya buat keluarganya Pak O'ok juga ya. Kak Susi, kibo sehat berkas selalu ya. Amin, amin ya Allah. Semoga yang masuk live-nya kibo sehat selalu. Diberikan rejeki yang banyak. Terus nanti kalian bisa berkunjung ke Pak Andara. Bisa ketemu kibo, nongkrong bareng. Dan terima kasih juga kemarin sama Kak Derian ya. Sudah mau datangin ke tempat kibo. Sama TEK, sama Ibu Rina juga. Tapi mohon maaf ketika kalian ada komentar yang kurang enak. Kibo langsung keluarin dan kibo langsung blog. Kibo gak mau sampai ada keributan lagi. Jujur kibo orangnya agak naik darah orangnya. Tapi naik darahnya itu cuma satu menit udah sembuh. Kayak gitu orangnya ya. Kak Ari, pojoneko-neko. Iya beneran. Kak Susi, amin ya Allah. Amin, amin Kak Dewi. Pokoknya sehat. Itu nomor satu sehat. Kalau rezeki, kalian tidak sehat pun. Rejeki gak bakalan ada. Intinya sehat dulu baru rezeki bisa kalian capai. Bisa kalian dapat. Bisa kalian tangkep itu rezeki-rezeki ya. Pokoknya banyak rezeki yang kalian dapat. Kalau kalian baik, pasti yang baik-baik juga kalian dapat.